Hai Hari ini aku sedang Di Pasar Lama bersama Gagadu Di Pasar Lama itu Merupakan salah satu pusat Pasar yang paling lama Satu pusat Street food di daerah Tamurang Yang paling besar Apa yang akan kita makan? Let's go kita cari makanan Halo Hai Kita ketemu lagi di Pasar Lama ya Hai Welcome back to my vlog Sama Lusihan disini Tapi hari ini agak sedikit berbeda ya vlognya ya Karena hari ini aku mau Main dan jalan-jalan dan makan-makan Di Pasar Lama Tanggerang Sebenernya untuk vlog ini tuh Udah di-take dari Bulan April 2023 ya Tapi karena Aku baru ada waktu luang Dimana setahun kemudian Baru aku edit video ini Hai Tapi aku gak sendirian Kali ini aku ditemenin sama temen aku Namanya Gagadu Yeay Mari kita lihat kita bakalan jajan apa Bareng Gagadu di Pasar Lama Tanggerang ini Ikutin terus Perjalanan aku di Pasar Lama Tanggerang Yeay Karena udah kelamaan tinggal di Filipina nih guys Agak kangen juga ya Sama jajanan-jajanan di Indonesia Kayak kue cubit Sempol Cilok Martabak telur Pokoknya semuanya deh Nah kalian bisa nemuin jajanan-jajanan ringan Sampai jajanan berat Di Pasar Lama Tanggerang ini Pasar Lama Tanggerang ini Letaknya ada di Jalan Kisamaun ya guys ya Lebih tepatnya itu di Sampik Stasiun MRT Tanggerang Kota Yang mana kalau kalian berasal dari luar Tanggerang Kalian bisa naik MRT Keluar dari stasiun Tanggerang Kota Langsung deh nyampe ke Pasar Lama Bukanya dari sore sampe malem Jadi buat kamu pecinta kuliner Street food Street food Yang micin-micin Kalian boleh cobain Kunjungin Pasar Lama Tanggerang ini Gue tuh harus Liat dulu gitu semuanya Baru gue nentukan untuk mau apa Iya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 sampe ini yang kecil ini yang medium 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 ini gua gak paham lagi masih banyak hal yang mau gua coba tapi ini udah bubur loh tetep aja gal ini dagingnya udah disuir-suir gitu di sini memang oh gitu ini kali pertama gua tau iya tadi gua kan ke bra iya bener gitu tukeran new experience ini lagi saus sambel sih harusnya itu sambel? ini lu matanya ini smell fishy ya gua cukup underestimate tapi kita liat kita cobain dulu originalnya by the way lu tim bubur diaduk apa? tim bubur di download gua diaduk lagi sorry ya gua diaduk banget gua diaduk banget aneh gak sih kalo gak diaduk iya gak bakal nyampur anjir iya sorry banget nih kayak itu masuk salah satu kriteria cowok gue gak kayak lu sih sukanya maksudnya diaduk diaduk dong jadi kalo ada yang mau deketin gua gitu ya gua tanya dulu lu diaduk apa enggak kalo gua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih enak 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 dua pesky Hai itu di ini di pres itu enggak ya tadi kan baru dimasuk tuh sama-sama enak 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 banget ini kalau orang Filipin pasti udah dikasih kalaman sih ini enak banget sumpah gue tadi ada yang pertama torsi gila banget terus smell squishy itu ini gue makan dipegang begini karena nggak kelihatan di kamera tapi krep yang baby krep-krep itu gua nggak makan belum pernah nyoba lebih krenyes-krenyes dan semuanya bisa dimakan jadi itu tuh udah di presto gitu loh Hai enggak deh 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 kita mau habiskan dulu a few moments later nggak habis aku nggak aku udah full banget karena aku masih pengen jajan yang lain tapi aku disini tuh jajan street food, lu ngajakin dari tadi tuh makan yang berat, pertama udah alpukat alpukat ga berat, ini cuma 2 kg, esnya banyak banget sih asli esnya, itu tuh yang bikin penuh tau ga sih, terus makan sate, makan sate, makan berdua ya udah kenyang, lu sate kenyang? engga, gua kenyangnya karena es tau kau gua engga lagi gua engga lagi ga, padahal gua masih pengen jajan yang lain gapapa jajan yang lain gapapa yang ga bener-bener bener gitu loh yang bener-bener ringan kayak kapas, gabus yaudah kita lihat abis ini kita akan jajan apalagi, oke? stay tuned kita sebenernya udah kenyang kita ga tau harus beli apalagi ya emang kenyang banget kenyang bing-bing ini masih ada serabi hijau, roti cani emang kasih tau gua mau harus jajan apalagi banyak banget yang harus lu cobain sih sebenernya misalkan bado-bado micet oh jajan itu anjing beda ya konteks jajannya setelah ya kita harus jajan yang manis-manis ngapain apa ya? tepocai gue misalkan ih gila lu gua manis banget sih lu ngeliatnya gua geli sendiri demi awal si rambai ini pedes sumpah gua kenyang bahkan juga tuh pengen banget makan sate padang malah kekenyang nanti 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 kita jalan-jalan dulu nanti keliling tangerang kalau kangen nih lu kangen kan sama tangerang nggak juga sih say iya karena satu orang lu jadi hei makin malam makin rame ya iya 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 bayarnya pakai kristen iya 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 kadang lo gitu gak sih ketika lu punya banyak pilihan jadi lu bingung mau milik iya 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 ketika lu ditempatkan di sebuah pilihan lu bingung sendiri karena paham banget one of the best susah dicari iya kan oke save the best for the last save the best for the last asli kayak ibaratnya gue makan-makan ini telur kuningnya itu gua yang terakhir dan fun fact disini yang street foodnya jarang yang bisa bayar pakai kris ada cuman jarang ini kebanyakan pakai cash jadi lu harus siapin cash selamat menikmati ini mentai ada lagunya terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton